Terdakwa kasus membagi bagian uang dalam pilkada kota Tanggerang Selatan Doriwi 20, Willy Prakarsa, hari ini akhirnya menerima permohonan maaf setelah mediasi yang dilakukan selama 9 kali. Willy yang selama ini digugat di pengadilan negeri Tanggerang dengan gugatan 36 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Willy merupakan Ketua Presidum Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia atau JARIS 98 ini di penjara di lapas pemuda Tanggerang. Udah-udah, biarkan publik dan rakyat yang menilai damai itu indah. Daripada terjadi dendam kesumat dan berkepanjangan, kembali flashback ke diri, Allah aja mau memaafkan hambanya yang salah. Kenapa kita enggak sih memaafkan yang salah? Jadi biar jadi cerminan, satu, kedua biar ada edukasi. Jadi enggak ada dendam. Hal senaranya juga disampaikan Ria Kusmawati, Kuasa Hukum Wili Prakarsa, bahwa pihak penggugat akan mencabut berkas laporannya dalam waktu dekat. Mediasi ini difasilitasi oleh Hakim Marulitius Sianturi, Ruang Mediasi 1, Kaukus 1, Pentanggerang secara terbukti. Hakim Marulitau, enggak memberikan keterangan prihal pembicaraan perdamaian tersebut. Namun sebelum ditutup, Marulitau sempat mengingatkan untuk tetap bersahabat. Dalam waktu dekat, pihak penggugat akan mencabut laporannya dengan tuduhan membagi bagian uang pendukung Jokowi yang saat itu lolos. Kasus wili telah ketuk palu oleh Majelis Hakim pada Senin 30 November 2020 lalu. Dia difonis 36 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsidiar satu bulan penjara karena terbukti melakukan praktik politik uang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.